Vario, sebuah tipe motor dari Honda yang sangat populer di negara kita. Kita semua sudah tahu kalau fans dari motor ini sangat banyak. Dari bocil, bocak sekolahan, ojol, sampai emak-emak penguasa jalanan menyukai motor ini. Selain Nairok, motor ini juga menjadi salah satu motor hidaman ciwi-ciwi bahkan uhti-uhti teenager. Kalian mau sama cowok minimal harus? Harus punya motor Vario. Anjay. Supaya? Supaya gue bisa digontengi. Nah, kira-kira kenapa motor ini bisa sepopuler itu? Padahal keluhan gerdek, bodi getar sampai sepak pormiring masih ada sampai generasi terbarunya? Atau jangan-jangan itu adalah fitur andalan yang menjadi daya tariknya? Mari kita hujat di video ini. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi, bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya. Karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang nggak baperan, mari kita mulai. Honda Vario pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2006. Generasi pertama ini merupakan bentuk antisipasi dari Astra Honda Motor atas semakin populernya skutik di Indonesia. Tidak butuh waktu lama, Honda Vario langsung diminati oleh masyarakat tanah air. Lantaran motor ini merupakan skutik pertama di Indonesia dengan pendingin cairan. Skutik ini hadir dengan rancang bangun yang lebih menarik dari lawannya. Modelnya lumayan futuristik dengan mengadaptasi lampu yang dimirip-miripkan CBR seribu lama yang lokasinya berada di tameng bodi depan. Untung nggak CBR sempak. Tapi si sempak sebenarnya keren juga sih daripada si klotok. Lampu ini masih memakai bolam biasa. Karena pada saat itu lampu LED belum umum digunakan. Begitu pula untuk lampu belakangnya yang hanya pakai lampu bolam T10. Yang mana lampu ini harus diganti sebulan sekali karena kualitasnya yang ampas banget. Secara fitur, Vario juga lebih unggul dengan parking brake lock dan side stand switch. Yang menjamin mesin tidak dapat menyala ketika standar samping lupa diangkat. Dan sekarang teknologi ini banyak ditiru oleh kompetitornya. Namun di sini Yamaha bisa mengeksekusi parking brake lock dengan baik, simple dan mudah digunakan. Tidak seperti punya Honda yang segeri kapan super berat dan harus pakai dua tangan. Pada generasi awal ini, Vario hanya disediakan satu pilihan mesin. Motor ini dibekali jantung pacu berkubikasi bersih 108 cc SOHC yang dapat memproduksi tenaga 8,99 PS di 8.000 RPM dan torsi maksimum di angka 8,4 Nm pada 6.500 RPM. Motor ini tergolong revolusioner lantaran penyematan teknologi pendingin cairan yang belum diadaptasi oleh rivalnya. Namun sayangnya mesin dari motor ini sangat menyukai pom bensin. Dan yang sangat menarik perhatian adalah suara starternya yang kayak bledek. Berselang 3 tahun, tepatnya tahun 2009, AHM meluncurkan Vario generasi terbaru dengan menambahkan nama tekno di belakangnya. Pabrikan merombak tampilannya dan terlihat jauh lebih modern. Dimensinya jadi sedikit lebih gambot dengan desain yang semakin fituristis. Terutama headlamp model terpisah yang garisnya lebih meruncing dan panjang ke atas. Pada bagian stoplamp juga mengalami revisi. Tidak lagi memakai T10, tapi bolam normal pada umumnya. Namun dari segi mesin tidak ada perubahan. Spesifikasinya masih sama persis alias cuma ganti skin. Tapi ada beberapa teknologi baru yang dibenamkan pada Vario Tekno. Yaitu salah satunya sistem pengereman Kombi Brake System. Dan dari sinilah awal mula generasi Vario memakai teknologi penghanti laju yang disebut dengan CBS. Di tahun 2013, Honda Vario 125 PGM-FI diperkenalkan. Pada generasi ini, AHM menaikkan kelas dan mengubah segmentasi Honda Vario. Perubahannya terhitung banyak. Salah satunya desain yang semakin gambot. Dan tidak hanya bentuknya. Sektor cantung pacu juga ditingkatkan menjadi 125cc PGM-FI yang terdapat fitur andalan yaitu gredek. Karena saya kalau memang ingin benar-benar sembuh, nanti teman-teman bisa mengganti di bagian mokokan daging. Serta ditambahkan fitur baru yaitu idling stop system. Yang sekarang juga ditiru Yamaha dengan nama SSS. Nah yang terpenting di generasi ini, starter motor sudah adem dengan ACG starter. Tidak lagi seperti petir yang bikin kaget tetangga komplek. Dan teknologi ini juga dicontek lagi sama Yamaha. Di generasi ini, anehnya lampu belakang kembali memakai lampu T10 yang ampas. Dan di tahun 2015, Honda kembali memperkenalkan Vario 110. Yang sebenarnya ini lebih cocok dinamai Beat Facelift. Karena memang ini hanyalah Honda Beat yang pakai skin Vario. Mesinnya sama persis yang masih berpendingin udara. Padahal selama ini mesin Vario ya pakai radiator. Meski begitu, motor ini tetap ada fitur ISS dan CBS. Modelnya tidak terlalu berubah dari Vario generasi pertama. Cuma ketambahan lampu depan LED. Selain itu juga ada fitur baru. Yaitu answer back system. Sehingga ada remote kecil di kunci kontak Honda Beat 100. Eh, Honda Vario 110 ESP ini. Dan Honda Vario dengan desain terbaik muncul di tahun 2015. Di tahun ini, Vario 125 memiliki varian dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Yakni 150 cc. Vario 125 dan 150 punya desain yang identik. Hanya ada perbedaan pada striping serta warna lampu panel indikator saja. Tapi kalau dibanding model sebelumnya, obahan di seri ini terlihat sangat agresif. Dengan shape yang meruncing di setiap sisi. Sangat sporty apalagi terdapat lekukan mirip wing light di area depan yang seolah-olah motor ini bisa lari 300 km per jam. Lampu LED yang menyelokkan mata tapi tidak kelihatan di jalan juga sudah diterapkan di Vario ini. Karena kurang terang apalagi ketika hujan, biasanya kalau dipakai emak-emak lampu ini dipakai untuk membunuh pengendara yang berpapasan dengan mereka. Fitur sparkboard miring juga mulai dipopularkan di sini. Walaupun di generasi sebelumnya juga sudah mulai terlihat. Dan tak ketinggalan mesin gerdek juga masih dilestarikan di model ini. 2018 motor ini ganti skin lagi. Bentuknya cukup banyak perubahan. Terutama penggunaan headlamp baru model pertingkat yang ke CBR-CBRan. Sementara di bagian seberometer sudah full digital yang tak lepas dari penyakit sunburn. Walaupun kasusnya tidak sebanyak sunburn pada motor ngabers. Di bagian belakang terlihat sporty dengan kenalpot pendek ala Honda CBR-150R. Serta sparkboard miring yang menjadi jdh setiap generasinya. Di awal 2022, Vario 150 discontinue. Dan digantikan dengan Vario 160 yang katanya skuter besar. Saatnya berkendara dengan sensasi skuter metik besar. Dengan desain yang dibuat lebih gambot. Dan kepala hidrocephalus super besar. Di generasi ini, Vario meningkatkan kapasitas mesinnya. Menjadi 156,9 cc. Yang maunya disebut 160 cc. Yang tentunya dengan CVT yang masih gerdek. Minimal maksimal ya bos ya. Borap-borap. Minimal maksimal tuh depannya satu jari. Wajib satu jari aja gak masuk bos. Hengol dong. Ini juga bisa dibilang mesin sejuta skin. Karena ini adalah mesin yang sama yang dipakai Honda PCX dan ADV 160. Bahkan kabarnya bakal dipakai juga sama Scooby atau Stylus 160. Vario berubah segambot ini yang pasti karena mengikuti Aero. Yang tak terduga ternyata laris manis di pasaran. Namun walaupun berubah gambot. Tetapi tetap saja kurang gagah dan kurang laki. Karena masih memakai dek rata idaman emak-emak dan bapak-bapak. Supaya bisa ngakut galon dan gas LPG. Shockbreaker jomblo juga tetap dipakai di skuter besar ini. Serta jok batu dan spakpor miring juga masih dipertahankan di sini. Spakpornya guys, spakpornya. Itu gak lurus, teman-teman bisa lihat. Oh iya, dari semua generasi Vario ini. Atau bahkan semua motor Honda dari Supra hingga Vario. Secara default sudah terdapat fitur bodi getar. Yang mana fitur ini juga auto-upgrade menjadi lebih powerful jika motor kalian ditangani anak magang di bengkel. Di tahun 2022 akhir, Vario 125 disegarkan. Namun kami tidak akan membahas motor ini. Karena cuma ganti skin. Itu pun lampu depan dan belakangnya masih sama. Apalagi lampu sein sejuta umatnya. Yang sepertinya Honda akan memakai lampu ini di semua motornya sampai akhir zaman. Namun dari beberapa minus tersebut, Vario adalah salah satu motor yang paling laris di Indonesia. Selain karena mereknya Honda, desain Vario di setiap generasi memang sangat sesuai dengan selera masyarakat kita. Apalagi makin kesini Honda semakin mengikuti selera kita. Tidak seperti kompetitornya yang malah mulai menerapkan desain Vario di beberapa motor barunya. Oke sekian ujatan kali ini. Kalau ada kekurangan lain yang belum kami sebutkan di motor ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dan salam gerde.